Hai shalom adik-adik perkenalkan nama kakak Kak Murni Yati Nah Kak Murni mau berbagi cerita tentang kisah Nabi Nuh Sebelum kita menyaksikan bagaimana ceritanya Nah adik-adik baca dulu ya Firman Tuhan dapat dalam kitab kejadian Pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 ayat 1 sampai ke 17 Nah jika adik-adik sudah membaca Mari kita saksikan bersama cerita tentang kisah Nabi Nuh Selamat menyaksikan Bertahun-tahun kemudian jumlah manusia semakin banyak di bumi Tapi sayang banyak orang telah menjadi jahat Nah ada seorang yang baik bernama Nuh Nuh taat kepada Tuhan Kata Tuhan Aku ingin kamu membuat sebuah kapal Nuh segera membuatnya Orang-orang menertawakan Nuh Karena mereka tinggal di padang gurun Dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu Menurutmu Apakah mudah untuk tetap taat Ketika banyak orang di sekeliling kita Menertawakan kita Kapal besar Ketika kapal itu selesai dibuat Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal Maka masuklah anak-anak Nuh Nama mereka Sam Ham Dan Yafet Dan juga istri mereka Dan istri Nuh Kata Tuhan kepada Nuh Sekarang Bawalah sepasang dari semua jenis hewan Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan Terima kasih telah menonton! Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal Tuhan menutup pintu kapal itu Hujan pun mulai turun Hujan turun sangat deras Sampai air menutupi ladang-ladang Hujan turun sangat deras Sampai-sampai seluruh kota terendam air Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam Tapi di dalam kapal Semuanya aman Dan Tuhan menjaga Nuh Menurutmu Berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah empat puluh hari dan empat puluh malam Hujan berhenti Namun belum waktunya untuk turun dari kapal Air masih ada di mana-mana Pada suatu hari Nuh melepaskan seekor merpati kecil Untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau Hore Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali Hampir saatnya untuk keluar dari kapal Hmm Menurutmu Apa ya yang sedang dilakukan orang-orang Saat Nuh membuka pintu kapalnya Ketika semuanya keluar dari kapal Nuh membangun sebuah mezbah Nuh berterima kasih kepada Tuhan Karena Tuhan menjaga mereka selama ini Lalu Sesuatu yang indah terjadi Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit Dan berjanji kepada Nuh Kata Tuhan Aku berjanji Tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi Kalau Tuhan berjanji Tuhan pasti akan menepati Nah adik-adik Bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita Nah adik-adik sudah tahu kan bagaimana cerita tentang kisah Nabi Nuh Nah sebelum kakak akhiri Kita nyanyi bersama-sama dulu ya Lagu Nabi Nuh Nabi Nuh dan istrinya Tiga orang anaknya Tiga orang mampunya Masuk dalam bahkan Lalu hujan turunlah Hujan lebar turunlah Hujan lebar turunlah Tiga orang selama Binatang pun masuklah Tiap jenis sepasang Singa domba dan buru Masuk dalam bahkan Lalu hujan turunlah Hujan lebar turunlah Hujan lebar turunlah Tiga orang selama Sub indo by broth3rmax Terima kasih.